Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei Sobat Kebun Teras Ana Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT Tumbuhan memerlukan berbagai jenis mineral Salah satunya adalah kalium Mengapa kalium penting untuk tanaman? Kalium memiliki beberapa fungsi penting dalam tanaman Pertama-tama, kalium terlibat dalam fotosintesis Yang menghasilkan energi dan klorofil bagi tanaman Kalium juga mengatur laju pertumbuhan tanaman Selain itu, kalium membantu mengangkut air dan nutrisi ke seluruh tanaman Jika tanaman memiliki cukup kalium Hal ini akan menghasilkan akar dan batang yang kuat Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe Terima kasih Tingkat kalium yang optimal pada tanaman Akan memberikan manfaat sebagai berikut Pertama, peningkatan translokasi dan mobilitas nutrisi Kedua, peningkatan perkembangan akar dan penyerapan nutrisi Berikutnya, peningkatan bentuk, ukuran, kekuatan warna benih atau biji-bijian Lalu, pematangan dan tingkat pertumbuhan seragam Peningkatan kemampuan untuk melawan kekeringan, suhu dingin, serangga, dan penyakit Berikutnya, kualitas dan rasa makanan menjadi lebih baik Yang terakhir, umur simpan lebih lama Jika tanaman kekurangan kalium, maka akan berdampak Pertama, pertumbuhan berkurang Jika kita melihat satu atau sekelompok tanaman di kebun lebih kecil dari yang lain Mungkin penyebabnya adalah kekurangan kalium Ingatlah bahwa potasium yang cukup membantu mengatur laju pertumbuhan tanaman Kalium yang tidak mencukupi juga dapat menurunkan efektivitas pupuk yang mengandung nitrogen Kedua, menguningnya daun tua Klorosis atau menguningnya daun pada suatu tanaman Disebabkan oleh kurangnya klorofil Yaitu senyawa yang membuat tanaman menjadi hijau Seperti disebutkan sebelumnya Kalium terlibat dalam fotosintesis tanaman Ketika tanaman kekurangan kalium Produksi klorofil akan melambat Sehingga menyebabkan daun menjadi kuning kehijauan Dan akhirnya menguning keseluruhan Jika terjadi kekurangan kalium Daun tua yang biasanya terletak di bagian bawah tanaman Akan menguning terlebih dahulu Atau daun yang belum menua defisiensi kalsium Biasanya menunjukkan gejala menguning mulai dari ujung Atau tepi dengan daun bagian tengahnya masih hijau Hal ini karena kalium merupakan unsur hara yang bersifat mobile Artinya tanaman dapat dengan mudah Mengangkutnya ke seluruh jaringan Jika jumlahnya terpenuhi Tetapi saat terjadi kekurangan kalium Tanaman akan memprioritaskan daun-daun baru Atau daun bagian tengah Yang cenderung mengumpulkan lebih banyak sinar matahari Untuk fotosintesis Dibandingkan dengan daun tua Atau daun bagian tepi Ketiga, akar lemah Tanda kalium yang kurang Sistem akar tanaman akan menjadi lemah Hal ini menurunkan kemampuan tanaman Untuk menyerap unsur hara Dan kelembapan dari tanah Jadi, kekurangan kalium secara tidak langsung Bisa menyebabkan kekurangan nutrisi lain Atau bahkan air Keempat, batang kecil Kalium yang cukup Membantu memastikan batang tanaman kuat Tanpa potasium atau kalium yang cukup Batang menjadi lemah dan kurus Kelima, penggundolan atau kerontokan Ingatlah bahwa pada tahap pembungaan Tanaman akan membutuhkan lebih banyak kalium Dibandingkan pada tahap vegetatif Jika kalium tidak cukup Bunga tanaman kita bisa rontok Jika kekurangannya cukup parah Tanaman mungkin tidak akan berbunga sama sekali Namun, kita mungkin akan menyadari Kekurangannya sebelum titik ini Karena gejala lain yang disebutkan sebelumnya Jika cukup beruntung Kita akan mendapatkan bunga sesekali Kemudian mungkin tidak mendapatkan buah apapun Dari tanaman tersebut Jika ini dibiarkan Produksi akan berkurang Dan buah yang dihasilkan akan menjadi kecil Defoliasi berarti tanaman memiliki lebih sedikit daun Untuk membantu menyerap sinar matahari untuk fotosintesis Hal ini menyebabkan berkurangnya produksi dan penyimpanan energi Kerontokan atau penggundulan tanaman Juga berarti berkurangnya naungan pada tanaman Sehingga meningkatkan resiko daun terbakar Atau kepanasan pada hari yang cerah Enam Ketahanan rendah terhadap suhu dan kekeringan Semua gejala yang disebutkan sebelumnya Berkontribusi terhadap penurunan ketahanan tanaman Terhadap suhu dan kekeringan Dengan akar yang lemah Tanaman tidak mampu masuk lebih dalam ke dalam tanah Untuk mencari air saat tidak ada hujan Pertumbuhan yang terhambat Berarti tanaman memiliki cadangan nutrisi Air dan energi yang lebih kecil Untuk melewati masa krisis Lalu, apa penyebab kekurangan kalium pada tanaman? Gejala kekurangan kalium ini terdengar sangat buruk Dan memang demikian Lantas, apa saja penyebab gejala tersebut? Mari kita langsung membahasnya Kekurangan kalium di tanah Ini mungkin penjelasan paling sederhana Tentang kekurangan kalium pada tanaman Namun tidak selalu benar Kita mungkin kekurangan kalium Jika lalai melakukan rotasi tanaman di kebun Menanam tanaman yang sama di tempat yang sama Tahun demi tahun Akan menghabiskan nutrisi seiring berjalannya waktu Termasuk kalium Jika kita pertama kali melihat gejala kekurangan kalium di kebun Maka melengkapi dengan pupuk tinggi kalium Akan membantu meningkatkan kualitas tanah Dan kesehatan tanaman Kita bisa membuat kompos kayak kalium sendiri Dengan memasukkan kulit pisang Bubuk kopi Dan abu tungku pembakaran kayu Kedalam campuran kompos Kemudian kita dapat menggunakannya Untuk menambah potasium Di bagian manapun di taman yang kekurangan pH tanah salah Salah satu penyebab potensial Kekurangan kalium pada tanaman Adalah pH tanah yang tidak tepat Kisaran pH umum yang baik Adalah 5,5 hingga 6,5 Untuk sebagian besar tanaman Jika pH jauh lebih tinggi Atau lebih rendah dari ini Kita akan mulai mengalami masalah Pasalnya Ketersediaan setiap unsur hara Bergantung pada pH tanah Salah satu cara Untuk meningkatkan pH tanah Adalah dengan menambahkan kapur Yang mengandung kalsium Kedalam tanah Cara lainnya Adalah dengan mencampurkan Abu kayu Kedalam tanah kita Secara kebetulan Abu kayu juga akan Menambah potasium pada tanah Jadi Jika kita tidak yakin Apakah masalahnya adalah Kekurangan kalium Atau rendahnya pH di dalam tanah Maka Abu kayu adalah Solusi serba guna Yang bagus untuk dicoba Tanah terlalu kering Tanah kering yang mudah Mengalirkan air Juga dapat menurunkan Ketersediaan kalium Bagi tanaman Meskipun kita menambahkan pupuk Untuk menambahkan kalium Ingatlah bahwa kalium Sangat larut Dalam air Sehingga mudah Larut dan tersapu Terutama saat musim hujan Atau saat penyiramannya Berlebihan Untuk membuat potasium Atau kalium Lebih tersedia bagi tanaman Jagalah tanah tetap lembab Tanpa membanjirinya Jika kita melihat air Membawa sebagian tanah Di sekitar tanaman Mungkin kita menyiramnya Terlalu berlebihan Selain itu Pastikan melakukan penyiraman Pada pagi hari Saat suhu sedang sejuk Dan sinar matahari rendah Ini akan mencegah air Cepat menguap Di bawah sinar matahari Dan panas Satu hal terakhir Yang perlu diingat Di sini Berkebun Adalah soal Keseimbangan Kita harus memiliki Cukup setiap unsur hara Di dalam tanah Tetapi Kita juga harus Memiliki Keseimbangan Unsur hara yang tepat Jumlah unsur hara Yang berlebihan Dapat menghalangi Tanaman Menyerap unsur hara Lainnya Misalnya Terlalu banyak Potasium Atau kalium Dapat menyebabkan Kekurangan nutrisi lain Pada tanaman Peningkatan kalium Dapat menurunkan Ketersediaan Kalsium Dan magnesium Demikian pula Peningkatan kalsium Juga dapat Menurunkan Ketersediaan Magnesium Sekarang Kita sudah memiliki Gambaran yang lebih baik Tentang tanda-tanda Yang harus diperhatikan Untuk Mengidentifikasi Kekurangan kalium Pada tanaman Beserta Beberapa Kemungkinan Penyebabnya Semoga Informasi ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kurang Turnt ok Terima kasih.